Hai guys, kita mulai dengan Oji Chang Story disini. Kali ini, Oji Chang mau review satu aplikasi bagus yang Oji Chang gunakan selama ini. Nama aplikasinya adalah English. Nah, sebenarnya... Nama aplikasinya adalah English. Nah, sebenarnya Oji Chang gak tahu English apa gitu lanjutannya. Cuma yang pasti lihatnya disini, ini adalah kamus bahasa Inggris. Inggris ke Inggris. Kan biasanya ada tuh, Inggris ke bahasa Indonesia atau Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini adalah berbeda, ini adalah Inggris ke Inggris. Kenapa aku menggunakan Inggris ke Inggris? Karena terkadang aku butuh definisinya itu memang dari Inggris ke Inggris. Kadang kalau definisinya dari Inggris ke Indonesia, itu kadang gak begitu nyambung ya. Makanya, bukan Oji Chang tidak menggunakan aplikasi yang seperti itu. Yang misalnya kayak Google Translate, itu juga bagus ya. Dari bahasa Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya. Tapi terkadang jika definisinya itu dari Inggris ke Inggris, itu akan lebih maknyos lagi ya, lebih keren lagi dan pastinya lebih gampang untuk dimengerti. Nah, salah satu aplikasi yang Oji Chang pakai adalah namanya Inggris. Nanti kalian cari saja di Playstore. Ini Inggris, seperti ini. Tampilannya adalah warna agak biru-biru kayak gini. Ya. Nah, caranya kayak gimana sih kalau misalnya Oji Chang nyari informasi? Nah, nyari informasi. Misalnya Oji Chang ketemu satu kata. Tinggal klik saja di sini, bagian search, standar search. Misalnya Oji Chang terakhir itu dapat kotoba, sebentar, inevitable. Nah, gini. Oji Chang waktu itu dapat kosa kata ini, inevitable atau apa ya? Nah, bener nggak sih Oji Chang ngomong inevitable? Kita akan dengarkan. Inevitable etymology. Oke, dilangin lagi. Inevitable etymology. Inevitable, inevitable, inevitable. Nah, seperti itu. Oji Chang jadi tahu, oh, cara pengucapannya itu seperti ini. Inevitable. Nah, inevitable. Inevitable. Atau kalian bisa lihat untuk memastikannya ada di bagian pronunciation. Ya, di bagian sini. Pronunciation, ya. Inevitable, inevitable, inevitable. Ini adalah maksudnya apa? Inevitability itu adalah adjective. Waktu itu kalau nggak salah, Oji Chang baca ini, baca artikel dalam bahasa Inggris Tentang Thanos, kalau nggak salah itu. Pokoknya ada kata inevitable, ya. Ternyata artinya adalah not comparable, ya. Tidak bisa dibandingkan. Bisa juga tidak bisa disandingkan, ya. Atau lihatin bagian nomor satu artinya adalah impossible to avoid or prevent, ya. Artinya tidak mungkin untuk dihindari atau untuk dicegah. Oh, mungkin ketika Thanos datang kali, ya. Jadi, inevitable. Ya, seperti itu. We were going so fast that the collision was inevitable, ya. Kita katanya pergi dengan cepat dan tabrakan tidak terbantahkan atau tidak bisa dicegah. Seperti itu, ya. Inevitable. Jadi, artinya seperti itu. Terus juga lihatin predictable atau always happening. Jadi, artinya ada dua, ya. Kurang lebih. Nah, cara selanjutnya adalah dengan sinonim. Jadi, sinonim dari inevitable itu apa sih? Nah, ini juga artinya adalah inescapable, unavoidable, impreventable, ya. Jadi, semua disini ada. Lihatin. Always happening, certain, necessary. Jadi, artinya itu enak disini. Jadi, sinonimnya kita juga tahu. Terus, selanjutnya adalah antonimnya. Antonim itu adalah lawan kata. Jadi, lawan kata dari yang tadi inevitable itu apa? Lihatin. Artinya adalah evitable, escapable, avoidable, preventable. Jadi, semua ada disini. Dan, menurut Oji-Sang ini bagus sekali. Nah, bukan hanya tadi sinonim, antonim, atau katanya dibaca seperti apa. Tapi juga translation dari negara lain juga. Karena seperti yang kita tahu, dan yang namanya bahasa itu adalah Islah sumber bunyi, ya. Jadi, yang ada di suatu negara. Dan itu sudah pasti dari tiap negara itu saling memberikan dampak. Ya, contohnya ini adalah dari French. Ya, ternyata di Perancis juga sama. Sepertinya di Jerman juga sama. Italian juga sama. Portugis juga. Jadi, kurang lebih, ya, perbedaannya itu sangat-sangat sedikit sekali. Ya. Nah, ini juga. Lihatin translationnya ada lagi juga. Nah, ini juga untuk yang tadi. Itu kan adjective ya, kata sifat. Nah, ternyata ada juga katanya yang noun juga, kata benda. Nah, di sini plural, plural, inevitable. Something that is predictable, necessary, or cannot be avoided. Ya, hampir sama. Antonimnya juga evitable, impossible. Ya, jadi sini ada artinya lagi. Ojo Chang ulangi lagi, ya. Ini dibacanya apa sih? Inevitable. Etymology. From middle French. Inevitable. From Latin. Inevitable. Tuh. Nah, tadi dijelasin. Inevitable itu dari mana? Dari latih, kata blablabla. Seperti itu. Ya. Nah, terus juga kalau kita pengen nandain, misalnya ini tinggal di klik yang bagian bintang, atau enggak juga bisa, enggak apa-apa. Ya. Oke, kita akan coba balik lagi. Nah, itu kan seperti itu ya. Tadi kalau kita mau cari kosa katanya. Bagi-bagi dengan word of the day. Jadi, word of the day juga ada di sini. Jadi, tiap hari, kau pengen belajar apa aja nih yang keluar. Nanti dia otomatis seperti ini, ya. Yang keluar adalah ini. Pen. Ya, pen itu apa sih? Pen. Ya. Pen. Ya. Liatin, artinya banyak banget. Nah, liatin. Ini kalau enggak salah berarti pen itu untuk kayak gini ya. Untuk ngegoreng itu. Apa ya namanya bahasa Indonesia-nya? Aku juga cengkar. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kita belajar tiap harinya satu. Nah, terus key story. Untuk key story itu seperti apa? Nah, tadi kan kebetulan Uji Chang belajar tentang inevitable. Ya, tadi yang tidak terbantahkan atau tidak bisa dihindari. Ya, tadi juga belajar pen juga. Jadi, keluar. Jadi, arti-arti yang Uji Chang selamat ini dicari itu keluar di history. Ya, ada. Ya, terus juga bookmarks. Jadi, kita kalau mau bookmarks, oh ini harus dipelajari ini misalnya ya. Tinggal masukkan aja ke bookmarks. Terus juga random word. Nah, ini adalah random word. Ya, mungkin kita pengen belajar apa-apa gitu. Artinya apa sih ini? Nah, ternyata ini kayak gini nih. Aku aja baru tahu ini. Ada namanya Kinalug. Enggak tahu apa ini. Kinalug katanya. North East Caucasian language spoken mainly in the village of Kinalug. And, kayak gitu, that just north of Cuba. Ya, katanya ini ada di utara Cuba ya. Jadi, salah satu bahasanya itu namanya adalah Kinalug. Ya. Nah, ini bahasa Inggris juga ya. Tapi, namanya memang seperti ini. Ya, mungkin kayak semacam bahasa Inggris kayak ya. Bahasa Inggris, terus juga Indonesia, yang seperti itu bahasa. Nah, yang di sini ini sangat-sangat berguna sekali bagi aku. Nah, kalau mau belajar, misalnya kita mau kirim nih, ah, mau di-share nih. Kita tinggal-inggit bagian bawahnya, lihatin ada. Share seperti ini. Nah, banyak pilihannya. Ya, Kinalug kita, kita tinggal share aja. Mau di-feed Facebook, mau di WhatsApp, atau dimanapun. Itu gampang sekali. Oke, enak sekali kan? Nah, kita akan coba lagi-klik yang bagian sini. Di sini, lihatin ada juga untuk settingnya, note, dan lain-lain. Untuk backup. Jadi, semuanya ada. Nah, selama ini, Oji Chang menggunakan aplikasi ini. Agar bahasa Inggris Oji Chang kembali terisi. Karena ketika kita nggak belajar secara serius, misalnya di tempat kursus atau jarang digunakan. Itu semakin hari bahasa Jepang kita juga, bukan bahasa Jepang, maaf. Bahasa Inggris juga akan semakin menurun. Nah, agar kita selalu naik, ataupun ya setidaknya kita stagnan, ya ibaratnya. Jangan sampai kita turun dong. Nah, kita install aplikasi Inggris ini. Silahkan install di Play Store kalian. Karena nggak begitu berat sih kalau menurut aku. Mungkin di awal-awal saja kalian sekitar 30 MB atau berapa. Setelah itu, kita akan mendapatkan aplikasi yang menurut aku gampang-gampang sekali. Dan sangat-sangat berguna. Oke, itu saja informasi ataupun review dari Oji Chang Skori terkait dengan Inggris application ini. Oke, Oji Chang pamit. Bye-bye. Sayonara. sub indo by broth3rmax